Ehem, Assalamualaikum Oke, lanjut Raksan berikutnya Johnny Adyayangus Mana Johnny? Iya pak Nah, sekarang kau peragain Satu gaya renang Gaya Baja Bebas yang kau bisa Siapa? Gaya renang apa itu Johnny? Gaya batu pak Sabar, sabar Jangan dihujat Murid yang ini emang agak kurang-kurang Sabar, sabar Bentar ya Johnny Bapaknya buka apusan dulu ya Johnny Adyayangus Eh, kemarin kamu Bum remedial penjasa sama bapak ya? Loh, tapi kan kemarin saya sebeber uang berenang pak Hah, Johnny Kamu kira kau bisa beli nilai dengan uang kah? Kamu tuh kemarin cuma ngasih bapak 20 ribu Coba kamu kasih bapak 100 ribu Tuntas nilaimu Johnny Tuntas Sudah Sekarang kau perjalanan dulu remedialnya Eh, ntar saya transfer deh pak Nah, kau kan Johnny Transfer Johnny Kau masih disitu kah? Johnny Nah Hari pertama di Ocean Only Dan saya pun langsung spawn di dalam air Kemudian saya baru sadar kalau saya spawn di Ocean Rhyme Dan ya, saya pun langsung disamut oleh para penduduk lokalnya Namun karena ini bukanlah habitat alami saya Jadi saya langsung memutuskan berenang untuk menjauhi mereka Eh, kok saya bisa berenang ya? Saya pun melanjutkan kegiatan berenangisasi untuk mencari pulau pertama saya Namun bukannya bertemu dengan pulau Saya malah bertemu dengan Ocean Rhyme lagi Dan kali ini para penduduk lokalnya sangatlah ramah Ya, sangat ramah Sangatlah ramah Kemudian saya berenang lagi hingga saya menemukan kapal kelalap pertama saya Saya pun langsung mengambil isi chestnya Dan mencari pintu kapalnya Agar saya bisa bernapas di dalam air Setelah saya cari-cari Saya tidak menemukan satupun pintu di kapal ini Fix ini kapal impuran game sebelah Saya pun lanjut dengan mengambil kayu yang ada Lalu membuat crusting table Dan saat sedang chill mukul-mukul kayu Saya pun menemukan chest yang kedua Kemudian saya pun lanjut lagi mengambil semua kayu yang ada di kapal ini Oh ya, jangan lupa buat pintu Lalu tanpa sengaja saya pun menemukan chest yang ketiga Mayan Saya lanjut lagi mukul-mukul kayunya Hingga tersisa trapdoor dan tangganya aja Kemudian saya langsung membuat kapal Dan mulai mendayung untuk mencari pulau pertama untuk saya huni Tak lama saya mendayung Saya menemukan rain portal Dan ya, terdapat penduduk lokal di rain portal tersebut Tanpa banyaklah cincong Saya pun langsung membantai mereka Dan mengambil isi chest yang ada di rain portal tersebut Lalu saya lanjut lagi perjalanannya Hingga saya menemukan kapal kelelap lagi Saya ambil isi chestnya Lalu saya lanjut mendayung lagi Saya menemukan rain portal lagi Saya mendayung lagi Saya menemukan rain portal lagi Saya mendayung lagi Saya menemukan kapal kelelap lagi Dan begitu seterusnya Hingga akhirnya saya menemukan amitis guild yang awalnya saya kira adalah kapal kelelap Saya coba memasuki amitis guild tersebut Dan hokinya amitis guild tersebut terhubung ke dalam man safe Dan tak jauh dari tempat saya masuk terdapat spider spawner Dan saya pun langsung mengambil string yang ada Kemudian saya keluar dari man safe tersebut Dan mulai membuat tempat tinggal pertama saya Saya mulai membuat platformnya Lalu membuat chest Dan tak lupa membuat kasur dari string yang saya dapat Setelah itu Saya masuk lagi ke dalam man safe-nya Dan berniat untuk menonaktifkan spider spawner yang ada Namun belum sempat saya membersihkan string yang ada di sekitar spawnernya Tiba-tiba makhluk ijo yang tak berahlak sama sekali ini datang Dan kalian tahu apa yang ia katakan sebelum ledak? Ya dia mengatakan Jangan lupa subscribe Seketika spawnernya pun lenyap bersama dengan ledakan makhluk ijo tak berahlak itu Ya walaupun saya cukup terganggu dengan spawner tersebut Tapi jangan ledakin juga woy Mau dibuat exp from pak Setelah itu saya pun melanjutkan dengan mengambil beberapa mineral yang ada Saya juga sempat menemukan beberapa chest Dan mainan dengan penduduk lokalnya Nah siapa yang bilang Enderman gak bisa kena anak mana? Lalu saya mulai menggali ke bawah untuk mencari diamond Dan di tengah-tengah galinisasi ini Saya sempat menemukan tanah Tanpa banyak basa-basi Saya pun langsung mengambil semua tanahnya Kemudian saya naik ke permukaan Dan mulai membuat pertanian pertama saya Saya juga sempat melakukan sedikit percobaan Dengan mouse block yang saya dapat Dan jujur saya sedikit norak dengan mouse block ini Uh jadi pohon Anjay Setelah cukup puas mainan dengan mouse blocknya Saya pun kembali lagi ke dalam main safe-nya Dan mulai melakukan kegiatan galinisasi Untuk mencari diamond Setelah berhari-hari melakukan kegiatan mining Akhirnya saya mendapatkan 31 diamond 3 stack iron Beberapa stack tanah Dan juga berstack-stack stone Dari kabel stone yang saya bakar Kemudian saya langsung membuat full armor diamond Juga pickaxe dan fort diamond Akhirnya di hari ke-18 ini Saya mempunyai full armor diamond Kemudian saya mengambil beberapa obsidian Lalu saya kembali ke permukaan Dan sesampainya di permukaan Saya langsung memanen hasil pertanian Yang saya dapat Juga memperluas lahan pertaniannya Setelah itu Saya lanjut membuat gerbang nether Dan langsung masuk ke dalam nethernya Gerbang nether saya pun spawn di biom Soul Sand Valley Mumpung berada di biom ini Saya mencoba mengambil beberapa fosil yang ada Dan main kapal-kapalan sebentar Dengan salah satu penduduk lokalnya Ketika saya sedang asik adu mekanik Dengan maluk kotak ini Tanpa sengaja kelapa kaki saya menginjak lava Saya pun langsung panik Dan memutuskan untuk kembali cover wall Untuk memadamkan apinya Kesokannya Saya pun mulai memperluas pulau yang saya huni Setelah selesai Saya lanjut menanam pohon di sekeliling pulaunya Menggunakan buit pohon yang saya dapat dari mouse block Dan tak lupa memberinya bonnil Biar cepat gede Ketika sudah selesai Saya pun mencoba melakukan sedikit penjelajahan Untuk mencari sugar can Tak jauh dari pulau saya Ternyata terdapat kapal kelalap Saya coba mengambilisi chestnya Dan ternyata di dalamnya Terdapat sepatu dengan efek frost walker Anjay Jadi narto gak tuh? Setelah itu Saya lanjut lagi perjalanan Untuk mencari sugar can Dan tak lama kemudian Saya menemukan kapal kelalap lagi Saya ambil si chestnya Dan melanjutkan lagi perjalanannya Hingga saya menemukan pulau pertama saya Saya pun mencoba menemukan pohon yang ada Untuk mendapatkan bibitnya Dan saya juga menyebutkan diri Untuk menghibur beberapa penduduk lokalnya Lalu saya lanjut lagi perjalanan Untuk mencari sugar cannya Dan di sepanjang perjalanannya Saya sempat menemukan beberapa rain portal Kapal kelalap Dan bahkan saya sempat menjajah rain ocean yang saya lewati Hingga akhirnya Saya menemukan sugar can pertama saya Setelah itu Saya langsung bergegas pulang Lalu di perjalanan pulangnya Saya sempat menemukan rain portal lagi Dan mumpung saya mendapatkan Socle shield touch Saya pun mampir sebentar di salah satu pulau yang ada Untuk mengambil dress blocknya Singkat cerita Saya pun sampai di rumah dengan selamat Dan ternyata pulau saya Nampaknya sudah dijajah oleh salah satu penduduk lokal Yang sojago ini Hmm, mampus Kemudian saya langsung menanam dress block yang saya dapat Agar pulau saya dapat terlihat lebih hijau Kesokan harinya Saya pun memutuskan pergi ke neder Untuk mencari fortress Ya seperti biasa Saya menggunakan teknik jalan lurus terus pantang mundur Namun bukan yang menemukan fortress Saya malah menemukan biom rock forest Dan mumpung berada di biom ini Saya pun mencoba mengambil beberapa kayu hijau yang ada Dan setelah itu Saya lanjut main tatap-tatapan dengan para enderman Setelah puas main tatap-tatapan dengan para enderman Saya pun memutuskan untuk kembali pulang Sesampai di overworld Saya langsung membongkar platform kayu Yang menjadi fondasi pertama pulau saya Menggunakan tanah Agar terlihat lebih menyatu dengan area di sekitarnya Lalu saya lanjut untuk membuat pulau dengan tema khusus neder Dan saya juga membuka gerbang neder yang saya punya Untuk dipindahkan ke pulau neder tersebut Ya walaupun jadinya aneh sih Setelah itu Saya pun langsung memulai proyek Untuk membuat rumah pertama saya Di tengah-tengah pembuatan rumah ini Saya sempat kehabisan kayu hijau Jadi saya pun mencoba melakukan kegiatan kayu neder sebentar di pulau neder Dan itu gumpalan-gumpalan hijau gimana dah nilanginnya Setelah itu Saya lanjut lagi melakukan kegiatan kulinisasinya Dan ketika mau selesai Saya istrat sebentar dari dunia perkulian ini Dan pergi ke pulau yang sebelumnya sempat saya datangi Untuk mengambil beberapa pasir yang ada Tapi nampaknya Salah satu penduduk setempat pulau itu Nggak terima saya mengambil pasir di pulaunya Jadi saya pun sempat terlibat bergelutan dengan dia Dan jelas saya yang menang Ya walaupun ada anak panah yang nyangkut di kepala saya Sesampainya di rumah Saya langsung membakar pasir yang saya dapat Agar berubah menjadi kaca Sambil menunggu pasirnya berubah menjadi kaca Saya membuat pertanyaan baru untuk mengganti pertanyaan lama saya Yang sebelumnya saya bongkar Setelah pertanyaannya jadi Saya lanjut berburu hewan yang saya nggak tahu ini apa namanya Ini ubur-ubur? Atau burita? Atau cumi-cumi? Yang mana yang benar? Setelah puas sembante hewan yang nggak jelas itu Saya langsung mengambil kaca yang sudah saya buat sebelumnya Dan mewarainya dengan tinta dari hewan yang sampai saat ini saya nggak tahu itu apa Kemudian saya langsung memasang kacanya dari rumah saya Saya juga sempat membuat pola di lantainya Dan memasang tiang-tiang di bagian dalamnya Agar terlihat lebih Lebih apa ya? Kalau kalian kira saya pengsiun dini jadi kuli di sini Kalian tidak salah Cuma kurang tepat Karena saya masih lanjut menjadi kuli dengan membuat tempat inventory Ya kali ini saya memutuskan menggabung ruangan inventorynya dengan rumah utama saya Karena saya merasa kalau rumah utama saya ini kegedean Dan bakal kelihatan hambar banget kalau nggak ada isinya sama sekali Setelah tempat inventorynya jadi Saya masih lanjut menjadi kuli Dan kali ini saya membuat tempat melting atau tempat furnance Hingga akhirnya rumah pertama saya pun selesai Dan saya menutup kegiatan kulinisasi ini Sambil menatap indahnya matahari yang berbentuk simetri segi 4 Besokan harinya saya pun berniat pergi ke neder lagi untuk mencari fortress Dan kali ini saya mencoba membuat jalan baru yang berbeda arahnya dari jalan yang sebelumnya saya buat Setelah perjalanan cukup jauh Bukannya menemukan fortress Saya malah menemukan bastion remnant Saya pun langsung mencoba memasuki bastion tersebut Untuk mengambil gold dan chest yang ada Karena saya tidak ingin adanya konflik dengan penghuni bastion ini Jadi saya menggunakan strategi petak umpet untuk mengelabui para penghuninya Saya sempat menemukan ancient debris di salah satu chestnya Dan juga netherworld di tengah-tengah bastion tersebut Jujur sebenarnya saya agak tremor buat menjarah bastion ini Karena mereka mainnya keroyokan Mana kalau mukul sakit banget lagi Setelah puas menjaga tempat tinggal komplotan babi ini Saya pun keluar dan melanjutkan perjalanan mencari fortress Ternyata tak jauh dari bastion tersebut terdapat fortress Saya pun langsung memasuki fortressnya Dan mulai membantai bless-bless yang ada Untuk mendapatkan bless rodnya Setelah mendapatkan cukup bless rod Juga karena sudah bosan dibakar api yang merah merona Saya pun meninggalkan bless spawner tersebut Dan berjalan-jalan di fortressnya Untuk mencari chest-chest yang ada Saat sedang chill jalan-jalan Tiba-tiba saya mendapatkan achievement Karena sudah menginjakan kaki di semua biome yang ada di nether Tak lama kemudian Saya menemukan nether wart Dan juga beberapa chest yang isinya cukup mengecewakan Setelah cukup capek Mutar-mutar di fortress ini Saya pun memutuskan untuk kembali pulang Sesampai di rumah Saya langsung pergi ke tempat mining Untuk mencari beberapa diamond tambahan Karena saya ingin membuat enchanting table Dan juga tools lain yang belum sempat Saya upgrade menjadi tools diamond Setelah mendapatkan cukup diamond Saya langsung bergas kembali ke rumah Lalu membuat enchanting table Eggs dan juga souffle diamond Saat sedang asyik meng-crafting Tiba-tiba saya melihat ada tali yang tembus di dalam rumah saya Saya pun mencoba keluar Dan ternyata saya kedatangan wandering trap Saya mencoba melihat apa yang dijualnya Namun ternyata yang dijual ampas semua Setelah itu saya mencoba membuat eye offender Untuk mencari stronghold Karena saya ingin mengambil buku yang ada Di perpustahan lokalnya Saya mencoba melempar eye offender nya Dan ternyata gak bisa sama sekali Saya pun langsung menggantar rencana saya Yang awalnya ingin menjelajahi stronghold Menjadi kegiatan kulinisasi Saya mulai mengambil beberapa stack tanah Dari tempat mining saya Namun sebelum saya menjadi kulis sejati Saya mencoba membuat fitness potion terlebih dahulu Dan mencoba mencari zombie villager Di pulau-pulau yang sebelumnya sempat saya datangi Namun hasilnya pun nihil Sesampai di rumah Saya coba membeli coral block yang dijual Oleh wandering threat yang lagi mandian Lalu saya membuat pulau baru Karena saya ingin pertanian yang saya punya Terpisah dari pulau utama saya Saya mulai membuat platform pertaniannya Lalu mengatur pelairannya Dan mulai mencangkulnya Saya juga memberi slab sebagai pebatas Antara jenis tanaman yang akan saya tanam Kemudian saya membongkar pertanian saya yang lama Dan mulai menanam tanamannya Di pertanian saya yang baru Pada malam harinya Saya coba membuat pulau versi light Siapa tahu ada monster-monster Atau bahkan zombie villager yang bakal spawn Dah lah Kesokannya saya pun pergi ke nether lagi Untuk mengambil beberapa setan kayu hijau Lalu saya lanjut pergi ke Fortress Namun kali ini saya datang dengan penuh kedamaian dan kasih sayang Karena tujuan saya ke Fortress ini Untuk pergi ke Grampson Forest Penuh kedamaian dan kasih sayang Penuh kedamaian dan kasih sayang Sesampainya saya di Grampson Forest Saya langsung mengambil beberapa setan kayu merah Lalu saya mulai melakukan pembantaian kepada babi-babi yang ada di sana Eps, juga kalian pikir saya membantai babi ini untuk mengambil dagingnya? Kalian benar salahnya Nah, bingung kan? Kalau kalian masih bingung Intinya saya membantai makhluk-makhluk cute pink ini Untuk mendapatkan leadernya Karena untuk mendapatkan leader sangatlah susah di overworld yang habis kena tsunami Singkat cerita, setelah pembantaian yang cukup tragis ini Saya pun mendapatkan 48 leader Dengan kompensasi armor yang sekarat inalilah Sesampainya di rumah, saya langsung membuat buku dan juga bookshelf Namun sebelum saya membuat uncharging room-nya Saya lanjut lagi membuat atap untuk pulau pertanian saya Yang masih dalam tahap pengerjaan Di tengah-tengah melakukan kegiatan kondisasi ini Saya sempat mendengar suara solot Saya pun mencoba mencarinya Dan langsung menangkapnya Setelah atapnya selesai Saya menanam pohon-pohon di sekitarnya Dan ketika sudah jadi Kau perasaan jadi aneh ya? Kesokannya, saya lanjut lagi kegiatan kulinya Dengan membuat enchanting room Dan kali ini, saya membuat enchanting room-nya Berada di antara pulau overworld Dan juga pulau nether Jadi, saya membuat enchanting room-nya Dengan tema setengah overworld Dan juga setengah nether Namun, saat saya cek enchanting-nya Saya cukup bingung Kenapa dia nggak level maksimal Awalnya, saya pikir ini disebabkan oleh building-nya Jadi, saya coba membongkar enchanting table dan bookshelf-nya Lalu, membuat uang enchant di tempat terbuka Dan ternyata hasilnya masih sama Jadi, saya pasang lagi enchanting table dan bookshelf-nya Di tempat sebelumnya Lalu, saya mulai menambahkan batu-batu di sekitarnya Agar terlihat lebih natural Setelah itu, saya pun mulai menge-enchant semua peralatan yang saya punya Namun, kegiatan enchant ini harus terhenti Karena saya kekurangan XP Kemudian, saya lanjut lagi membuat atap untuk enchanting room ini Dengan tema yang masih sama Yaitu setengah overworld dan setengah nether Dan ketika sudah jadi Malah tambah jelek woy Nampaknya, saya sudah kehabisan idea kreatif untuk building di biome ini Sebelum saya melanjutkan kegiatan kulinisasi lagi Saya coba membongkar gumpalan-gumpalan hijau ini Yang cukup mengganggu pemandangan saya Kesokan paginya, saya mulai membongkar lagi atap enchanting room yang baru aja saya buat Karena menurut saya, build yang sebelum ada atapnya lebih bagus daripada yang sudah ada atapnya Di hari ke-73, saya mencoba mencari enchant shield touch Agar saya bisa mengambil crimson nyilium Crimson nyilium Crimson nyilium Yaitulah Setelah beberapa kali mengenchant dan disenchant Akhirnya saya pun mendapatkan efek shield touch Namun karena disini saya kekurangan XP untuk mengenchant Jadi saya terpaksa menunda dulu untuk mengenchannya Dan karena disini pickaxe saya sudah berada di akhir ayatnya Saya pun harus memperbaikinya dengan gunakan diamond yang saya punya Setelah itu, saya pergi ke nether dan mulai mining kuart sambil mengumpulkan XP Dan jujur, suara dapat XP adalah hal yang paling satis paying yang pernah saya dengar di Minecraft Setelah mencapai level 30, saya pun kembali ke overworld Sesampai di overworld, saya membuat demon pickaxe baru Dan mengenchannya dengan efek shield touch yang sudah saya dambah-dambahkan dari dulu Kemudian saya kembali lagi ke nether Dan langsung pergi menuju ke biom Crimson Forest Sesampai di biom tersebut, saya langsung mengambil Crimson nyilium ini sebanyak-banyaknya Juga beberapa stack nether rack Setelah itu, saya pun langsung memutuskan pulang Namun di tengah-tengah perjalanan pulang Saya malah diajakin mainan sama salah satu penduduk nether Yah malah mati, padahal lagi asik-asiknya Sesampai di overworld, saya memulai proyek pulau nether 2.0 Setelah pulau nether pertama saya itu gagal Saya mulai membuat platform pulaunya terlebih dahulu dengan nether rack Lalu saya menambahkan beberapa Crimson nyilium style random di pulaunya Kemudian saya memberi bond mill pada Crimson nyiliumnya agar terlihat lebih natural Saya juga menanam beberapa pohon merah Lalu saya menambahkan beberapa strum like style random di pulaunya Dan terakhir, saya membongkar lubang nether yang berada di tengah-tengah pulau ini Dan akhirnya pulau nether saya pun jadi Esok harinya saya mulai membuat rumah di pulau nether Karena saya ingin membuat pulau nether ini seperti pulau offroad saya Namun versi nethernya Setelah rumah yang jadi, saya pun mengalih fungsikan rumah ini menjadi laboratorium Agar rumahnya tidak kosong dan ada faedahnya sedikit Dan saya pun cukup puas dengan hasilnya Setelah itu, saya lanjut lagi kegiatan kulinisasinya dengan membuat gerbang nether baru Namun saya harus pergi ke tempat maini terlebih dahulu Untuk mengambil beberapa obsidian tambahan Dan ketika sudah mendapatkan cukup obsidian Saya pun mulai membuat gerbang nether barunya Di tengah-tengah pembuatan gerbang nether ini Saya sempat pergi ke nether terlebih dahulu Untuk mengambil beberapa stack deckstone Dan saya pun sempat digangguin oleh malu kotak yang dapat kegibuksin ini Setelah cukup mendapatkan blackstone-nya Saya pun kembali lagi ke overworld Dan melanjutkan pembuatan gerbang nethernya Hingga akhirnya pun jadi Kesokannya saya pun masih lanjut menjadi kuli proyek Kali ini saya ingin membuat pulau pertanian versi nether Saya memulainya dengan mengambil soul sand yang ada di nether Lalu mulai membuat platform pulaunya Membuat atapnya Menambah dekorasi di dalamnya Menanam nether wart Menanam pohon di sekitarnya Dan akhirnya pulau pertanian versi nethernya pun jadi Di hari ke-94 ini Sebenarnya saya agak bingung mau ngapain Lalu saya baru ingat kalau saya punya aksolot Jadi saya memutuskan menjadi kuli proyek lagi Dan mulai membuat kolam untuk aksolot yang saya punya Setelah kolamnya jadi Saya pun langsung beri nama pada aksolot saya Yaitu Kevin Saat sedang chill membuat jalan di sekitar kolamnya Tiba-tiba maluk hijau yang tak beradab Ujungan, pala batu, dan otak ini datang menghampiri saya Dan seketika dia pun meledak di dekat kolam yang baru aja saya buat Reaper Anstagfirullah Dan tak lama setelah itu Saya baru sadar Kalau Kevin sudah tidak berada lagi di dalam kolamnya Saya coba cek kolamnya Dan ternyata kolamnya itu bolong karena ladakan creeper Anstagfirullah Saya pun langsung coba mencari Kevin Dengan harapan dia masih berada di sekitar tempat tinggal saya Kevin Kevin dong dimana Kevin Kevin kamu dimana Kevin Namun takdir berkata lain Nampaknya Kevin sudah bahagia dengan kehidupan barunya Saya pun merenung sejenak Untuk mengendang 1 menit 12 detik kebersamaan saya bersama Kevin Kemudian saya lanjut lagi kegiatan kulinisasi ini Dengan membuat kolam lava di Pulau Nader Sebagai kebalikan dari kolam air yang ada di Pulau Overworld Jujur setelah jadi Ternyata hasilnya tidak sebagus yang saya bayangkan Setelah itu saya masih lanjut menjadi kulit proyek Kali ini saya membongkar lagi gerbang nethernya Karena saya ingin membuat gerbang nethernya ini Berada di tengah-tengah antara Pulau Nader dengan Pulau Overworld Saya mulai membuat gerbang nether biasa dulu Untuk memastikan bahwa gerbang nethernya bisa menyala Lalu saya mulai mendekorasi bagian overworldnya dengan batuan dari overworld Dan mendekorasi bagian nethernya dengan batuan dari nether Hingga akhirnya di hari ke-97 Gerbang nether saya pun jadi Dan seperti biasa Kalau saya habis ngebulat Ada aja maluk ijo yang kelakuan ke FSS ini Lalu saya baru ingat Kalau selama ini rumah saya tidak ada pintunya Jadi saya menutup hari terakhir ini Dengan membuat pintu di kedua rumah saya Seperti biasa Saya pun menatap senjata akhir saya Sebelum kembali ke dunia nyata Dan tiba-tiba tanpa sengaja saya pun melihat kepin Saya pun langsung menangkapnya Namun ternyata dia bukan kepin Jadi saya coba menangkap lagi aksolot yang satunya Dan ternyata bukan kepin juga Tapi lumayan lah dapat dua aksolot Saya pun memberinya nama sebagai kepin satu dan kepin dua Lalu saya pun langsung melepaskan para kepin ke dalam kolamnya Kemudian saya pergi tidur Dan Untung cuma mimpi Kok mimpiku aneh ya Aku gak lulus-lulus dari SMK Cuma gara-gara belum mengerjain lima remedial Terus buat kerja lima remedialnya itu Aku harus pergi ke Minecraft Terus survival 100 hari di single biom Untung cuma mimpi Sudah curhatnya Eh iya kak maaf kak Nah tadi kita sudah sampai visi dan misi Universitas Saudi Camps Di patap ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!